selamat datang kembali di channel warnanya Trader di video kali ini saya Kamalaisa untuk perkaman pergerakan sam-sam dari sektor finance bank-bank besar pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA kelima BBTN, ke enam BDMN, ke tujuh ARTO ke delapan BTPS, ke sembilan NISP, ke sepuluh BNGA dan terakhir BNGA langsung saja kesempatan pertama ada BBNI yang ditutup di harga Rp5.750 terkoreksi 0,43% kalau dilihat dari transaksi asing itu masih net buy bahkan hari ini Rp122 miliar kalau diabakkan semarinya BBNI ada akumulasi langsung saja keterangkannya BBNI koreksi tipis ya, cuman harga sekarang itu harga-harga pucuk masih beresiko untuk turun mungkin nggak sih seperti BMRI ditarik naik lagi hari ini naik 2,5% tuh agak beresiko sih, kecuali ya masih sama analisanya, Bapak Ibu pakai Everest udah pakai Everest nanti gimana teknik Everest kalau bingung tuh ya, setiap support Everest support Everest kalau mau ya, tapi kalau mau lebih detail itu bisa join di komunitas Borneo Trader YouTube pilih yang Pro Trader nah disitu ada cara Everest khusus Big Bank tuh ada caranya disitu tapi nanti minggu ini saya akan buatkan video khusus investor Big Bank saham-saham bank besar BBNI, BMRI, BBCA BMRI ya, pokoknya bank-bank besar 4 bank besar itu ada caranya ya Everest don nggak perlu pakai indikator lagi cuman melihat harga Bapak Ibu bisa Everest don berapa kali nah itu saya buatkan videonya walaupun dalam keadaan fresh market seperti apa Everest donnya itu saya buatkan ya nanti khusus di komunitas Borneo Trader YouTube yang investor Big Bank ya, khusus bank besar itu bisa Bapak Ibu pakai selama Bapak Ibu investasi ataupun trading di saham Indonesia ya, khusus Big Bank nanti saya buatkan videonya ya caranya gimana Everest donnya biar dapat potensi gain di 15-25% per tahun di luar dipidat itu besar ya bahkan bisa lebih yang penting ya dapat 15% per tahun itu udah bagus bagi Bapak Ibu yang kerja nggak bisa motomarket dan dananya besar ya, itu aman harusnya seperti itu kalau tertarik nanti saya buatkan ya videonya jadi seperti itu aja untuk kondisi trend jangka pendek BNI udah di all time high-nya dipucuk ya pakai fresh don aja jangan berharap naik tiba-tiba naik nggak turun karena rawan malah rawan diguyur kondisi sekarang ya, jadi seperti itu aja untuk BNI kalaupun bisa naik tuh ya 3-4% lah kalaupun bisa naik itu untuk BNI langsung saja ke selanjutnya ada BMRI yang ditutup menguat 2,24% khargaan 6.825 kalau dilihat transaksi asing itu setengah triliun beli hari ini 574 miliar ini kayaknya laporan kuatnya yang bagus nih sentimennya mungkin dipindahnya besar kali ya kalau di abokor semarinya BMRI itu ada akumulasi langsung saja ke tanyaannya BMRI all time high dan 6.800 tembus masih digas nggak? kayaknya masih tapi terbatas jangan dipaksa lah kalau Bapak Ibu udah ketinggalan jauh ya strateginya cuma 1 Everest down aja udah gitu ya jadi untuk kondisi sekarang lebih ke WNC bagi yang belum punya gitu aja yang punya selama di atas 6.800 6.700 ya bisa follow the trend aja terus kalau turun dari itu ya pertimbangkan TP dulu kalau udah profit 5% 6% ya TP aja ngapain berharap profit 20% saat ini sih susah maksimal tuh 3%an lagi aja naik ke 7.000 itu aja palingan ya gitu yaudah siap-siap koreksi dulu seperti itu aja untuk BMRI langsung saja ke selanjutnya ada BBRI yang ditutup di harga 5.775 terkoreksi 1,28% kalau dilihat data saksi asing malah net sale 80 miliar kalau di pokoknya BBRI didistribusi oleh fund manager sepertinya nih BB ya langsung saja ke technicalnya untuk BBRI kayaknya sih sudah agak susah naik ya naik-naik terbatas jadi ya rawan kalaupun naik-naik dikit lagi lah paling naik mungkin 3-4% lagi habis itu udah koreksi dulu ya menurut saya agak rawan untuk BBRI jangan dipaksa masuk kecuali Bapak Ibu yang mau nyicil-nyicil aja dulu sampai nanti mungkin RUPST ya kapan ya saya cek dulu untuk RUPST-nya nah RUPST-nya tuh tanggal 1 bulan 3 berarti ya bulan depan lah ya kita lihat aja nah bisa jadi nanti kan sebulan atau 3 minggu ke depan BBRI tuh koreksi dulu koreksi dulu baru nanti pas RUPST mau bagi depan berapa digas lagi ke atas nah bisa seperti itu skenario nya untuk BBRI jadi sekarang wait and see aja dulu atau kumpul-kumpul aja lah bagi Bapak Ibu yang mau sampai nanti RUPST-nya bagi depan berapa ya dikumpulin aja seperti apa average down-nya aja tinggal ngumpulin atau beli cicil seperti itu aja untuk BBRI kalau ditanya boleh beli gak sekarang untuk mencari profit jangka pendek resikonya lebih besar naiknya terbatas turunnya bisa lebih darah untuk BBRI harga sekarang langsung saja selanjutnya ada BBCA yang ditutup dagat 9575 terkoreksi 1,28% kalau dilihat dari transaksi asing itu net sale 128 miliar tapi kecil ya masih belum seberapa dari akumnya minggu lalu untuk asing kalau dilihat dari broker semarinya BBCA didistribusi RxBK BBDP belum sih kayaknya susah naik ya BBCA kondisi sekarang wah ini sih agak susah ya mungkin juga sih koreksi ribbon kayaknya susah menurut saya loh ya dan juga RUPST-nya BBCA nih mungkin nanti bagi di middle April 14 Maret jadi jauh masih jauh mungkin double top nih dia ngeswing M200-nya nih bisa jadi ya kalau menurut saya bisa turun ke sekitaran 9.000 5% ya ideal lah kalau turun sebulan 5% ya karena dia pernah turun berapa nih 3% 4% ya sangat mungkin lah sebulan dia turun 5% ya ya wet and see lah kalau untuk BBCA atau kumpul-kumpul bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya jadi seperti itu aja untuk BBCA kondisi sekarang menurut saya kurang ideal untuk masuk tapi ya kalau Bapak Ibu nekat boleh juga kumpul aja kalau misalnya gagal uptrend gagal ribbon eh fresh dot aja udah sampai RUPST bulan depan seperti itu aja untuk BBCA langsung saja ke selanjutnya ada BBTN yang ditutup DG1270 ntar koreksi 0,78% kalau dilihat datang sisi asing net bye kalau di broker semarinya BBTN didistribusi langsung saja ke teknikannya BBTN ini sudah membentuk lower loh agak rawan sih cuman saya belum lihat nih gimana broker semarinya ada distribusi jadi ya memang di area support yang potensi dia mantul apalagi ada ekor panjang dari bawah ya mungkin bisa ribbon tapi ribbon terbatas ya untuk reversal dia naik tinggi kayaknya susah kalaupun ribbon maksimal ya 1320 itu BBTN ya tapi kalau misalnya besok malah jebol juga 1270 nya membentuk lo baru di bawah 1260 ya 1200 lagi gagal ini pola ke panel terbalik dengan target arah 1200 ya kalau bapak ibu perhatikan nah ya 1200 lagi ya ya sideways lagi di bawah tapi menurut saya tetap akan uptrend tahun ini untuk BBTN ya akan tembus juga 1400 nya tunggu aja waktunya nanti ya apakah pas saat pemotongan suku bunga nanti pas samsam property uptrend baru BBTN ribbon tapi sideways nya ini bagus harusnya ke atas ada nanti momentumnya dia ribbon pokoknya pakai aja bapak ibu supportnya itu 1200 untuk BBTN seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada BDMN yang ditutup DGA 2790 terkoreksi 0,71% kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dibuka semangatnya BDMN didistribusi langsung saja ke tankernya BDMN belum juga jangan dipaksa mending WTNC dulu tunggu di bawah sekalian aja kalau saya tunggu di 2600 nih untuk BDMN jadi seperti itu aja untuk BDMN sekarang jangan dulu ya ya tergantung bapak ibu lah misalnya tiba-tiba dia breakout 2800 nya ya kalau naikkan silahkan ya untuk BDMN seperti itu langsung saja akan selanjutnya ada ARTO yang ditutup DGA 3050 terkoreksi 0,65% kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dibuka semangatnya ARTO biasa aja nih antara akumulasi dan distribusi seimbang aja cuman ya lagi turun lah ya ARTO udah 3000an waduh meribun gak nih kira-kira ya lihat besok lah ya seperti apa pergerakannya untuk ARTO kalau saya lebih ke WDNC kondisi sekarang gak berani masuk kecuali lihat besok kalau ada bank power baru enter kalau enggak ya enggak usah WDNC dulu lah kondisi sekarang walaupun candle nya doja walaupun di atas 3000 ya kalau bapak ibu masih speculation buy di bawah 2900 buang aja atau Everest down di 2600 kalau mau ya banyak strategi kalau ditanya mungkin gak sih dia ini uptrend tahun ini tembus lagi 3600 ada peluang tembus tahun ini ya karena dia udah turun dah sangat dalam pernah di 19000 dan sekarang di 3000 turunnya berapa persen 80% harusnya tinggal nunggu momentum ditarik naik lagi untuk ARTO seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada BTPS yang ditutup jaga 1565 terkoreksi 1,57% kalau dilihat datang sesi asing net sel kalau di wakar semanginya BTPS didistribusi langsung saja ke teknikannya untuk BTPS kondisi sekarang belum dulu lah ya walaupun di support jangan dulu kalau menurut saya bisa jebol tunggu dimana nih kira-kira ya kondisi sekarang coba tarik dengan pibon AC retrasman dari sini kalau ke sini ya 1400 nih lah ya tunggu di 1400 an aja kalau menurut saya tapi lihat lagi nanti di 1400 seperti apa kalau dia turun ya atau lihat lah 1-2 minggu ke depan seperti apa pergerakannya kalau saya lebih ke WTNC kondisi sekarang belum tapi kalau bapak ibu mau kumpul-kumpul ya silahkan aja enggak masalah sebenarnya tapi perlu sabar kalau dibawa turun dulu ya untuk BTPS seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada NISP yang ditutup dari 1230 menguat 0,4% kalau dilihat dari transaksi asing net sel kalau dibuka semanginya NISP ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke telinganya NISP doji volume besar ada potensi si teknik ribon ya pokoknya kalau bapak ibu mau pakai trading jangka pendek 1200 support jangan jebol itu saja untuk NISP ya kalau mau pakai everzone everzone aja di sekitaran 1100 kalau mau atau ya sekitaran 1100 lah jadi sekarang untuk NISP ya ada potensi ribon harus ribon kalau memang mau bagus mau minggu depan arahnya atas karena minggu ini tiga hari perdagangan kalau memang mau arahnya 1300 besok harus ribon nggak ada cerita lagi jebol 1230 kalau besok jebol 1200 sangat mungkin jebol juga ke bawah ke area support 1100 jauh masih turunnya bisa 67% maka bisa 10% dia turun ya jadi kalau mau bagus bertahan dan kalau bisa ribon besok untuk NISP seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada BNGA yang ditutup di agak 1770 menguat 1,43% kalau dilihat datang asing net bye BNGA ini menarik kayaknya ya kalau di bawah resmarennya BNGA didistribusi langsung saja katakannya BNGA bagus kumpulin aja kalau BNGA sih kumpulin aja kalau menurut saya tahun ini akan menembus juga 1800 ah bisa 2200 sarahnya tahun ini pokoknya kalau mau pakai stopless kalau nggak kumpulin kalau dia turun average down di MA200nya nih cari aja nanti MA200nya dimana average down disitu kalau menurut saya BNGA cukup oke tahun ini ya seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak-ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan-pertimbang bapak-ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di klub komentar bagi bapak-ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan di sejuang trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax